Oke, kali ini kita coba setting Casio G-Shock GA-2100FR-5A, agar analog dan digitalnya sinkron. Pertama-tama, tahan tombol kiri atas selama berapa detik, sampai muncul tulisan HZ. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali, tunggu jarum analog selesai berputar. Setelah itu, pastikan jarum analog menunjukkan jam 12.00. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Kanan bawah, jarum akan berputar searah jarum jam. Kanan atas, jarum akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Agar jarum lebih cepat menunjukkan jam 12.00, kita gunakan tombol kanan atas. Tahan tombol kanan atas selama berapa detik. Setelah jarum analog mendekati jam 12.00, tekan tombol kanan atas sekali. Pastikan jarum analog menunjukkan jam 12.00. Setelah itu, tekan tombol kiri atas sekali. Tunggu jarum analog selesai berputar. Setelah itu, cek kembali jarum analog dan digital sudah sinkron atau belum. Kalau sudah, jam tangan sudah bisa digunakan. Terima kasih.